Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari 2 pertandingan selalu cita gol Polo Victor tekankan ingin kembali membebol gawang lawan dan beritanya seperti ini Polo Victor, striker asing Persebaya selalu mencetak gol dalam 2 pertandingan yang dijalani mencetak 1 gol ketika melawan Persita dan kembali mencetak gol spektakuler ketika Persebaya menaklukkan Bayangkara seperti yang diketahui Persebaya akan kembali menyambangi Madura United dan Polo Victor menyatakan seperti ini saya berharap laga selanjutnya bisa cetak gol lagi kata Polo meski selalu cetak 2 gol Polo Victor tidak tampil penuh selama 90 menit karena kondisi fisiknya masih belum 100% saat hadapi Persita masuk di awal babak kedua lawan Bayangkara ia dimasukkan pada menit ke-26 menggantikan Michael Rumere dan menyatakan seperti ini saya butuh persiapan maksimal menatap laga selanjutnya secara bertahap saya akan terus lebih baik tegasnya performa Polo Victor dalam dua laga cukup menjanjikan bisa cepat beradaptasi dengan permainan tim meski baru bergabung dan menyatakan seperti ini karena cara main Persebaya 1-2 sentuhan dan itu menjadi kesukaan saya ucap Polo yang menilai bahwa kompetisi tanah air mirip dengan saat dirinya masih berkompetisi di Kamboja dan mengakhiri seperti ini sama-sama mengandalkan kecepatan tapi saya masih dua pekan disini ini menjadi tidak mudah bungkasnya nah itu kabar Persebaya hari ini datang dari Polo Victor dia berucap bahwa dia ingin mencetak gol ketika Persebaya melawan Madura United ini juga bakal mudah Mergo kita away menuju ke Madura semoga diberi kemudahan memang ya dalam dua pertandingan terakhir terbukti Polo Victor mempunyai kualitas dan penyelesaian yang bagus lah Mergo pas pada waktu melawan Bayangkara boleh yang sebenarnya sangat susah tapi dengan pengalaman dan penyelesaian yang benar-benar klinis dia membuktikan bahwa dia patut diperhitungkan ya semoga way hal semacam ini terus konsisten dan menjadi jawaban yang selama ini kita cari nek munggui sampean seperti apa sampean juga pasti punya penan tersendiri yang terbaik way Kanggo Persebaya untuk kedepannya dan berita hari ini datang dari inilah jawaban dari dua tahun penantian Persebaya dan beritanya seperti ini aksi dari Polo Victor menjadi tanda bahwa main berusia 28 tahun itu menjadi jawaban Persebaya yang dicari selama dua tahun terakhir dan Bindersing mengatakan seperti ini salah satu permasalahan Persebaya adalah mencetak gol padahal dari segi creative chain bisa menciptakan banyak peluang dalam sebuah pertandingan meskipun tidak semuanya peluang emas ungkap Bindersing Persebaya juga kesulitan untuk mendapatkan striker tajam dalam dua musim terakhir mulai dari Josie Lissone Arsenio Valport Silvio Junior hingga akhirnya datang Paulo Victor masalahnya ada di lini depan karena disitu satu setengah musim terakhir sudah mengontrak empat pemain asing termasuk Paulo Victor dengan catatan dua gol dan satu asis dalam dua penampilan Bindersing menyalakan seperti ini Paulo Victor tampaknya bisa jadi solusi Persebaya untuk mencetak gol bungkasnya pelatih Persebaya sendiri Aji Santoso sempat mengakui kesulitan Persebaya dalam mencetak gol di putaran pertama tim besutannya hanya mampu mencetak 19 gol dari 17 pertandingan nah itu kabar Persebaya hari ini datang dari Bindersing menyikapi permasalahan Persebaya Sing selama ini dialami memang lintupan menjadi masalah Sing serius selama dua tahun terakhir walaupun Persebaya mempunyai lini tengah yang luar biasa sejak musim kemarin tapi sayang setiap peluang-peluang yang diciptakan oleh para pemain gak bisa diselesaikan secara manis oleh strikernya dan akhirnya untuk musim ini sepertinya Bindersing juga sepakat bahwa Paulo Victor mungkin jawaban dari dua tahun pencarian Persebaya nah itu loh songkau dua pertandingan terakhir ya wajar nah Bindersing menyikapi Paulo Victor adalah jawabannya mergo pas pada waktu laga melawan Bayangkara terbukti disitu memang kualitas yang berbicara dengan peluang yang sangat susah tapi Paulo Victor bisa menyelesaikannya dengan sangat bagus dan sangat klinis mungkin sampelan seperti apa sampelan juga pasti punya penilaian tersendiri terkait tentang Paulo Victor ini yang terbaik waikang Persebaya untuk kedepannya dan salam satu nyali wani sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati